yo what's up teman-teman kali ini gua bakal nge-share info seputar game blacklover yang bakal ngadain soft launch hari ini tanggal 17 Agustus di Kanada mungkin dari kalian khususnya player yang ada di doh masih belum tahu cara untuk download server Kanada ini nanti gua gua bakal jelasin sekalian info lainnya yang mungkin bakal jadi pertanyaan untuk versi soft launch kali ini langsung aja pertama gua bakal jelasin dulu gimana cara untuk downloadnya buat para player yang pakai Android ataupun pakai mulator gua contohin dulu pakai mulator kita bisa lihat di playstore kalau masih belum mengaktifkan VPN kita cari blacklover itu munculnya blacklover yang ini blacklover M cuman logonya akan perhatikan nanti bedanya dengan blacklover yang server Kanada itu sebelum mengaktifkan VPN dan sekarang kita coba aktifkan VPN biasanya sih gua pakai lat VPN tapi bebas asalkan ada server Kanada dan usahain cari pingnya yang 200an 300an gitu biar nanti downloadnya itu nggak terlalu lama Oke nice 270 pingnya kemudian setelah VPNnya aktif masuk ke playstore itu harus pakai Gmail yang sebelumnya itu masih belum pernah dipakai untuk Playstore misal tadi kan gua udah pakai Gmail yang ini ya pakai Gmail yang ini kita ganti Gmail yang lain yang sebelumnya itu belum pernah buka Playstore usahain cari yang seperti itu atau ada yang bilang juga kalau misalkan nggak ada Gmail yang sebelumnya itu belum dipakai Playstore sama sekali tinggal dihapus data aja kemudian tinggal cari blacklover ini kan masih dipakai akun yang sama ya Nah gua bakal ganti akunnya blacklover kita cari nah ini dia tinggal di download kemudian install untuk saiznya sendiri karena gua masih masih belum download data dalamnya sejauh ini 1,71 ini belum download data dalamnya ya karena tadi seperti yang kalian lihat masih under maintenance jadi seperti itu untuk cara download blacklover server Kanada kita coba cari dulu blacklover sebelum mengaktifkan VPN blacklover yang ada seperti ini kita coba cari kebawah nggak ada blacklover lainnya Oke sekarang tinggal aktifkan VPN dan biasanya emang gua sering pakai latvpn dimanapun ya entah di HP ataupun di emulator biasanya untuk download game-game seperti ini Kanada Oke kita tungguin dulu nice pingnya 300 lumayan lah ya kalau di HP itu lebih cepat download daripada di emulator teman-teman meskipun ping di emulator itu lebih kecil ya entah kenapa dan jangan lupa pakai Gmail yang sebelumnya belum pernah dipakai di Playstore kita cari blacklover Scroll ke bawah dan ini ya blacklover nya tinggal di install selesai jadi caranya itu sama aja ya Oke kita lanjut blacklover yang gua pakai di emulator bentar lagi udah selesai dan kalian bisa lihat ya di atas itu ada tanda-tanda bulat di sebelah jam tandanya itu gua masih mengaktifkan VPN kemudian tinggal buka aja apakah udah bisa langsung download data dalemannya soalnya gua lihat di Facebook group itu udah ada player yang bisa download data dalemannya dan udah tahu juga rilisnya itu katanya sekitar jam 4 sore atau tiga sore gitu pakai gua saja dulu ya ternyata masih under maintenance jadi gua masih belum bisa download data dalemannya kita tungguin ntar aja yang terpenting udah bisa install aplikasinya dulu dan sekarang gua bakal ngasih info lainnya yang mungkin ini nantinya bakal banyak ditanyain seperti pertama nih Apakah versi Canada ini nantinya setelah release global bakalan kereset atau enggak jadi karena ini udah soft launch artinya udah launching cuman bedanya itu nanti di server global itu servernya berbeda teman-teman jadi untuk server Canada ini tentunya progressnya itu enggak bakal di reset cuman beda server aja sama yang di server global dan info ini udah valid juga seperti yang kalian lihat di gambar atau kalian bisa kunjungi langsung fanpage dari Black Clover M Rise of the Wizard setelah rilis global apakah akun peluncuran kecil akan di reset menjadi akun baru setelah rilis global apakah pemain dari Canada akan bergabung ke server global semuanya proses selama peluncuran kecil soft launch ini ya akan tetap dipertahankan jika pemain sudah menautkan akunnya artinya udah dibin ke akun Google Apple ataupun Facebook versi peluncuran kecil Canada pada akhirnya akan digabungkan dengan versi global dan akan tampak sebagai salah satu server dari versi global jadi nantinya bakal berbeda server karenanya pemain dari Canada mungkin perlu menautkan akunnya ke platform pihak ketiga agar progress permainannya tetap tersimpan saat peluncuran kecil kemudian apakah aplikasinya berbeda server karenanya dengan server global kemungkinan apknya itu sama aja cuman servernya doang yang berbeda jadi mungkin nantinya nggak usah download aplikasi yang baru lagi gitu ya cuma update update doang kemudian apakah mainnya ini harus pakai VPN apa enggak jadi karena masih belum release soft launch nya kita masih belum tahu ya apakah pakai full VPN atau cuma downloadnya doang yang pakai VPN mungkin info itu aja yang biasanya banyak ditanyain para player progress ya apakah progress di server karenanya bakal kereset atau enggak jadi jawabannya seperti yang tadi gua bilang nggak bakalan kereset cuman beda server sama yang global dan lebih lengkapnya bisa kalian kunjungi Twitter dari Black Clover M disitu update ataupun info lainnya lebih lengkap Oh ya satu lagi kalau kalian tanya kira-kira kapan rilis versi global karena masih belum ada info pastinya kemungkinan nggak bakalan lama sih paling mungkin lain laman ya mungkin sebulanan karena game ini sebenarnya udah ready untuk rilis cuman ngetes servernya aja oke jadi seperti itu aja untuk info yang bisa gua sampein ke kalian kalau ada pertanyaan lainnya bisa tanyain di kolom komentar makasih yang udah nonton sampai jumpa di next video thank you